Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dengan The Popals Kitchen Rencananya mau bikin kue putri salju rainbow nih Tapi gula tepung warna-warninya mau bikin sendiri aja Karena bikinnya gampang banget loh mams Kalau tau dari dulu pasti gak bakal beli gula tepung instan lagi Bahan pokok yang diperlukan untuk membuat gula tepung warna-warni yaitu gula pasir Ini saya siapkan 1 kg dan mau dibagi 3 ya Warna merah rasa stroberi, hijau rasa pandan, dan coklat mocha Yuk kita mulai aja Untuk bahan kedua ini ada pasta pewarna makanan yang punya aneka rasa Untuk pewarna makanan ini sangat aman ya Sudah direkomendasikan oleh BPOM Dan ini yang mau dibikin pasta pandan dulu ya Warna hijau Pastanya cukup 1 sendok aja Lalu dituangkan ke dalam gula pasir dan diaduk-aduk sampai merata Nah jadinya kayak gini ya mams Kalau mau warnanya lebih pekat lagi boleh ditambah pastanya ya Tapi sebenarnya ini udah cukup banget loh Warna hijaunya bagus banget Sekarang gula pasir warnanya mau kita blender sampai halus seperti tepung Makanya kenapa gula ini disebut gula tepung ya Karena gula pasirnya dihaluskan sampai menyerupai tepung Udah di blender halus ya mams Ini dia hasilnya Tapi ini bukan hasil akhir ya karena nanti masih ada proses penyaringan Kalau yang ini masih kasar jadi gak bagus kalau langsung dipakai Nah ini hasil blenderan warna merah rasa strawberry Proses ngeblendernya sama aja ya kayak yang hijau pertama Ini juga hasilnya masih kasar dan masih butuh penyaringan Dan yang ini warna ketiga yaitu coklat mocha Proses bikinnya sama ya di blender kayak tadi Dan ini juga masih butuh penyaringan Nah jadi kita udah punya tiga warna ya hijau, merah, dan mocha Kalau gula halusnya mau dicampur dengan tepung Boleh ya gunakan tepung tapioca Tapi harus dimatangkan dulu tapioca-nya Supaya aman dikonsumsi Caranya cukup digoreng tanpa minyak seperti ini Dan untuk takarannya silakan sesuaikan aja dengan kebutuhan Oke kalau tapioca-nya udah matang Sekarang kita akan menyaring atau mengayak gula tepung warna-warninya Sekaligus menambahkan tepung tapioca-nya sebagai campuran gula tepungnya Oh ya untuk menyaringnya itu bisa dengan dua cara ya Bisa penyaringan dua kali Ataupun bisa juga penyaringannya cukup satu kali Nah kita kasih contoh ya penyaringan dua kali untuk yang merah ini Kalau mau disaring dua kali Tapioca-nya boleh langsung dicampurin pada gula tepungnya ya Karena ini tapioca-nya belum diayak Belum disaring juga Jadi nanti pas disaringnya bisa bersamaan dengan gula tepungnya Nah kan ternyata gula tepungnya juga masih ada yang kasar nih Jadi penyaringan dua kali sangat direkomendasikan Kalau mau gula tepungnya lebih halus lagi Oke udah dapet nih satu warna Ini rasa strawberry Kita tutup dulu ya Kita lanjut yang lain Untuk tepung gula warna hijau ini Saya coba satu kali penyaringan aja ya mams Nah kalau tepung hijaunya udah disaring Langsung campur aja dengan tapioca-nya Jadi tapioca-nya disaring langsung di atas gula tepungnya kayak gini Oke langsung diadukin aja ya Nah hasilnya kayak gini nih mams Ini warna hijaunya bagus banget loh Sebenernya aslinya lebih pekat warna hijaunya Tapi karena pencahayaan kamera jadi agak pudar dikit warna hijaunya Tapi serius ini bagus banget warna-warnanya Dan ini terakhir warna coklat mocha Udah selesai disaring juga ya Hmm mocha nih wanginya luar biasa mams Saya favorit nih rasa mocha buat semua jenis perkuehan Alhamdulillah sekarang saya punya stok gula halus aneka warna Aneka rasa Dan gula tepung warna-warni ini bisa kita aplikasikan Pada banyak kue ya Seperti roti, donat, atau kue putri salju rainbow Level manisnya ini pas banget ya mams Gak akan kemanisan karena udah dicampur dengan tepung tapioca Oke selamat mencoba di rumah ya mams Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati